Hai dan ini hasilnya Oke coba lihat kill kering Keo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kepada semua yang sedang menonton video ini Mudah-mudahan kalian sehat dan saya juga sehat Amin Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan urusan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Oke teman-teman kali ini saya akan membuatkan tutorial Tentang bagaimana cara membuat adonan cilor yang super renyah, empuk dan anti liat Cilor saya itu insya Allah dijamin empuk dan nikmat Cara membuat cilor itu adonannya seperti apa sih Bahan-bahan yang diperlukan itu apa sih Nah jadi cara membuat adonan cilor itu Bahan-bahan yang diperlukan itu ialah Hanya satu kilo tepung aci Setengah kilo tepung terigu Jadi Perbandingannya seperti itu teman-teman Tepung aci setengah kilo Tepung terigu setengah kilo Nah Dan jangan lupa disini Saya menggunakan bumbunya cuma sekedar Satu sachet masako Dan juga garam Oke Udah gak ada lagi cuma segini Oke Nah disini saya sudah menyiapkan airnya Airnya kitar satu liter lah Airnya kitar satu liter Siapkan juga baskom Sama centongnya ya Jangan lupa dan siapkan juga nanti Sarung tangannya biar tak panas Oke teman-teman langsung saja saya akan menunjukkan bahan-bahan yang sudah saya persiapkan Nah ini teman-teman adalah bahan-bahan Yang saya sebutkan tadi Disini saya memakai Satu kilo tepung aci Setengah kilo tepung terigu Dan bumbunya hanya sekedar menggunakan Satu sachet masako dan garam Oke selebihnya gak ada lagi gitu loh Udah Jangan lupa teman-teman siapkan air Kitar satu liter ya Lalu kita tambahkan Secukupnya saja ya Garam Masakonya kita masukkan Semuanya Kita aduk-aduk Dan kelihatannya si garamnya kurang sedikit ya Kalau sudah dimasukkan semua bumbunya ke dalam air ini Selanjutnya kita rebus Oke Terlebih dahulu kita masak dulu ya Sampai airnya benar-benar mendidih Oke kita tinggalkan saja teman-teman Alik ke yang lain ya Kita siapkan baskomnya ya Maaf kalau misalkan baskomnya Kelihatan kotor Karena ini bekas kemarin gitu loh Dan insya Allah dijamin bersih Nah lalu kita buka Terlebih dahulu si tepung aci nya ya Baru setengah kilo Tepung aci yang satu kilo Kita masukkan semua ke dalam baskom Yang si tepung terigunya nanti Belakangan ya Kalau sudah seperti ini Kita tinggal nunggu Air bumbu Yang direbus tadi Ini adalah bukti ya Bukti saya gak ada yang ditutup-tutupi nih Oke selesai Proses perebusannya sudah selesai Kita matikan apinya Lalu kita angkat Lalu kita tuangkan Ya Secukupnya Ini saya pakai perkiraan sendiri Jangan terlalu banyak-banyak dulu ya Lalu kita aduk-aduk Harusnya ini itu centongnya pakai centong kayu Berhubung centong kayunya gak ada Jadinya pakai centong plastik Harusnya pakai centong kayu Biar Mudah gitu pas Pengadukannya itu Mak Ayo mak Mutu Tadi terikumbahnya Maaf teman-teman Kalau misalkan Cara penyajiannya itu di bawah Ya di lantai Karena Susah gitu loh Kalau usahkan di atas dus Nah ini sudah ditambahkan lagi air Kita ganti guys Kita ganti teman-teman pakai centong kayu Biar lebih mudah gitu Lihatannya masih kurang teman-teman Kita tambahkan lagi Nah sudah selesai teman-teman Lalu kita tinggal masukkan si terigu yang setengah kilo Kita masukkan semuanya ya Jadi Cara membuat adonan Cilor yang empuk itu seperti ini teman-teman Hasilnya nanti Insya Allah dijamin Gak bakalan lihat Oke Bakalan benar-benar empuk Mantap sekali Alhamdulillah Saya buat banyak gitu Karena buat Jualan Di depan rumah Jualan saya di depan rumah ya Rumah saya Kalau misalkan mau main Ke rumah saya Tinggal datang saja ke Kampung Walahardua Desa Bantarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayo Oke Daerah Walahardua Perbatasan Subang dan Sumedang Nah disitulah Letak rumah saya Kalau misalkan mau main Mau Belajar gitu Mau Pengen diajarkan Cara membuat adonan Cilor Tinggal datang saja ke rumah saya Insya Allah Dengan senang hati Saya akan Mengajarkan Anda Insya Allah Ini masih kurang teman-teman Airnya kurang Kalau sudah Mengaduk seperti ini Lalu kita siapkan Tarung tangan Kalau tidak Pakai ini dulu Pakai plastik bekas Tadi terigu Yang dibalikin Oke Pakai tangan Lalu Kita aduk-aduk Pakai tangan Tapi ini Adonan Adonan Cilor yang Seperti ini Insya Allah Ini bakalan berhasil Insya Allah Alhamdulillah Hasil adonannya Sudah jadi Guys Tuh Tinggal ikan Sudah jadi Sudah jadi Mantap Oke Alhamdulillah Sudah jadi Tinggal dilanjut ke proses Pemotongan Selesai Oke Nah teman-teman Disini saya ingin Menyarankan kepada kalian semua Kalau misalkan di rumah Kalau misalkan kalian Mencoba untuk Mempraktekan di rumah Mencoba untuk Membuat adonan Menerukan Seperti yang saya sarankan Nah saran saya Disini Kalau sudah jadi seperti ini Jangan lupa Langsung dipotong-potong Jangan nunggu Ininya Dingin Emang kalau misalkan dingin juga Gak apa-apa Kalau misalkan Baru satu jam Dua jam Tapi kalau misalkan Sudah lewat Dua jam Tiga jam Nanti Ketika pemotongan Itu lembek Susah Lembek Beda Daripada Baru selesai Adonan Langsung dipotong-potong Itu Jauh lebih baik Seperti ini Biar kita menghindari Sebuah Lembeknya Maaf saya pakai tangan Tapi insya Allah Tangan saya bersih Oke teman-teman Sekarang kita mulai Dan jangan lupa Persiapkan Sarung tangannya Sarung tangan Demi menjaga kebersihan Kita mulai Untuk memotong Adonannya Oke Ini Maaf teman-teman Kalau misalkan tempat Ininya agak Kelihatan kotor Gitu loh Tapi bukan berarti kotor Karena Tepung aci Bekas tepung aci Jangan lupa lagi Siapkan Papan Yang berukuran Terserah lah Papannya Mau yang mau Kali gimana Terserah Jangan lupa lagi Siapkan Pisau yang Kita menggunakan Pisau yang Datar Oke Kita mulai Seperti ini Jangan lupa Sampai shampakan Sampai 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 Jangan lupa Sampai 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 apat Kita rasakan dulu Seperti ini Sekitar 1 cm Kalau sudah rata seperti ini Kita lanjut untuk memotong Seperti ini Kita potong ya Seperti ini teman-teman Jika belut Oke selesai Lalu sudah seperti ini Kita buat Kotak-kotak Seperti dadu Maaf kalau bisa pakai tangan Agak sedikit repot Tapi dijamin insyaallah Tangan saya bersih Karena tadi habis dicuci Sudah segini dulu ya Lanjut kita siapkan Tusukannya Titir Itu bagus Lanjut Oke Kita mulai untuk ini Iran Ini saya buat Untuk dijual teman-teman Alhamdulillah nih Caranya saya mau jualan Terima kasih telah menonton! Nah Dan ini adalah hasilnya teman-teman Hasil adonan tadi Hasilnya seperti ini Dimulai dari seperti ini dulu Lalu menjadi seperti ini Lalu ke sini Dan hasilnya ini Oke teman-teman Segini dulu ya Kalau untuk Semuanya dibereskan Aduh nanti dah Nanti keburu maghrib ya Sudah segini dulu Saya mau langsung Langsung kita rebus Ini yang sudah jadi satenya Kita rebus Sate acitnya Kita rebus Oke nyalakan dulu apinya Lalu kita rebus Sampai benar-benar mendidih Jangan lupa siapkan air Satu ember Mau pakai ember Mau pakai baskom Terserah Ini ember bekas es krim Sarang pan Slup Opat Slup Seperti yang mantan Yang sudah tunduh Kalau tidak Nggak golak sorangan Lalu Itu Akhirnya harus Misah Kayak yang benar-benar Tadi Misah-misah Jadi Pas ngagodoknya Langsung ditusukan Langsung Tungguan Sebeberapa menit Itu Misalkan Kalau sekamanya Lalu Diabrukan Kita Tinggal Terimakasihkan Itu Ngurampul Sorangan Ngambang Ngurampul Pucunghul Terimakasihkan Mararambang Tuh Mulai Ngambang Terimakasihkan Mulai Ngambang Jadi Kita Nggak Godok Nanti Kos Kih Lur Digodok Cina Ngambang Tuh Emad Orang Maki Ya Jadi Langsung Ditusuk Guru 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 Langsung Digodok Bangga Ngesukkan Lihat Cepal Terus Pisah Pisah Tidak Tidak Ngesukkan Ngesukkan Babari Tidak Diancuk Pas Misah Misah Mugus Misah Misah Mugus 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 Oke Kelihatannya Sudah Dingin Lalu Kita Angkat Ya Siapkan Wadah Oke Eh Eh Tuh Dan Ini Hasilnya Guys Tuh Sudah Kalau sudah Seperti ini Tinggal Ngagoreng Oke Teman-teman Alhamdulillah Wasyukurillah Tadi Alhamdulillah Ada teman saya Yang Beli Kebetulan Sekali Ketika saya Membuat tutorial Ada teman saya Yang Minat Membeli Cilor ini Nah Dan kebetulan Sekali Saya akan Membuktikan Seperti Ucapan saya Tadi Bahwa Cilor saya Amat Sangat Empuk Anti Dilihat Dilihat Gitu Oke 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 Kita Masukkan dulu Minyaknya ya Saya memakai minyak kemasan Asli Murni Oke Tidak pakai Minyak curah Oke Secukupnya saja Sekukupnya saja Oke Oke Kita panaskan dulu Minyaknya ya Sambil menunggu Minyaknya panas Kita Nog Trog Ndog Hela Terlebih dahulu Siapkan dulu telurnya Oke Lalu Kita kasih air sedikit Campuran air sedikit Ya Kalau misalkan Si telurnya Gak dikasih air Nantinya Pemberosan Boleh Obatnya Gimana cari lagi Kita kocok Sampai Benar-benar Itu Ngebusta ya Oke Selesai Oke Kita masukkan Kita goreng dulu ya Itu Si Si Lurnya Alphambla Ada yang membeli 10.000 Lihat nih Hasilnya nih Uji coba Langsung Live Perdana nih Kebetulan Sekali Oke kisaran kita harus setengah matang tapi tidak terlalu setengah matang lebih daripada setengah terlalu setengah matang dan juga tu tempoh minyak alat sedikit kan selesai kurang daunnya teman-teman telah daunnya kurang terlalu setengah matang selesai matang selesai 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 ini hasilnya ya tembuk segera secagar selamat menikmati 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 selamat menikmati